Nelayan Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, mengeluh sulitnya mendapatkan bahan bakar binyak atau BBM bersubsidi. Hal ini disebabkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN terlalu jauh. Ditambah lagi, mereka harus membawa kapalnya ke SPBN sehingga BBM yang hanya dijatah 25 liter banyak terbuang di jalan. Asosiasi Nelayan Rampa Bersatu pun mengadukan persoalan ini ke DPRD Kota Baru. Mereka meminta dibangunkan alternatif pangkalan BBM di Desa Rampa mengingat jumlah nelayannya merupakan yang terbesar di Kota Baru. Tidak masuk akal bagi kami di Desa Rampa untuk beli minyak ke sana, ke SPBN di AKR sana, di DWI, senilai 25 liter. Masuk akal nggak? Makanya kami di sini memohon agar bisa ada alternatif pangkalan solar untuk di Desa Rampa. Jadi kami menuntut ada pangkalan. Bagaimana regulasinya, seserah Bapak-Bapak aja, yang penting kami meminta adanya pangkalan di Desa Rampa untuk desa kami yang notabitnya seluruhnya nelayan terbesar di Kota Baru ini. Menanggapi ini, Komisi 2 DPRD Kota Baru berjanji akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi-instansi yang terkait. Minggu depan saya minta ke diri seberikanan untuk mengadakan rapat dengan Pertamina, AKR, Komisi 2, sama asusiasi nelayan agar bisa menemukan titik temu untuk membuat pangkalan sumberusaha agir. Tapi kita harus bicara regulasinya, nantinya apakah nanti ditransportirnya boleh atau tidak menyalakan apuran, nanti kita terus bersama dan kesepakatan bersama. Selama ini pasokan BBM untuk nelayan Desa Rampa dilayani SPBN di pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Kota Baru yang dikelola PT AKR. Pangkalan BBM bisa saja dibangun di Desa Rampa, namun harus memenuhi syarat dari segi regulasi, keamanan hingga nilai keekonomian. Apakah luas jalan yang mumpuni untuk masuk truk 5 KL atau 10 KL, yang kedua jarak menunggu berapa dari sisi safety-nya. Ini yang akan diverifikasi oleh MIGAS, yang teman-teman dari Pertamina juga memahami bahwa selama tidak ada verifikasi dari MIGAS, juga mereka tidak akan memangkut SPBN atau SPPUD. Kesulitan BBM yang dialami nelayan di Kota Baru merupakan persoalan klasik. Selain jumlah SPBN yang minim, kuota BBM juga tidak memadai dengan kebutuhan nelayan. Akibatnya mereka terpaksa membeli solar eceran yang harganya lebih mahal. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.